Terima kasih Anda masih bersama kami di Hole in One. Pencapaian para golfer Indonesia di musim kemarin cukup menggembirakan. Dan bakal dipastikan musim mendatang akan kembali memanas sejak awal. Andik Mauludin, Rinaldi Adiandono, dan William Sehudin juga punya target sendiri di musim mendatang. Nah kira-kira apa saja target mereka? Ini dia. Pencapaian penggolf nasional di musim kemarin cukup mengembirakan. Turnamen skala nasional yang dijadikan sebagai pijakan awal disinyalir menjadi jurus jitu semakin meningkatkan gairah para golfer. Maka dari itu ancang-ancang awal sudah diterapkan oleh para golfer untuk memulai kalender musim terbaru. Andik Mauludin yang tidak terlalu mengkila prestasinya di musim 2014 mencoba realistis untuk memasang target di tahun 2015 ini. Target 2015 tetap mau saya ambil lagi, order Mary nomor satu. Selain memasang target khusus, golfer kelahiran Malang Jawa Timur ini juga menginginkan banyaknya turnamen yang diikuti untuk terus mengasah kemampuannya. Yang pastinya sih lokal sudah jelas ada 20-an ya. Mungkin ada Indonesian PGA, Indonesian Master, sama EDT mungkin di internasional kurang lebih lima. Selain Andik, golfer pro nasional yang cukup lamboyan, Rinaldi Adi Andono juga tak ingin ketinggalan dalam memberikan catatan khusus yang masih belum terlaksana. Targetnya lebih ke skor sih, pengen skornya lebih rendah lagi aja biar lebih kompetitif di level yang lebih tinggi. Saya ingin masuk di ranking yang bagus di EDT biar nantinya bisa dapat extension untuk main di Asian Tour. Sementara penampilan yang cukup memukau dari William Syaihuddin diajak bergensi di Indonesia, memberikan setitik harapan bagi perkembangan kos tanah air. Golfer kelahiran 15 Oktober 1990 ini punya tanggapan tentang atmosfer kompetisi dan juga target khusus di musim datang. Kita bisa lihat setiap turnamen, tambah turnamen, kita punya pemain Indonesia tambah semangat. Kita dapat opportunity untuk main keluar. Dan ini benar-benar membangkit pro-pro kita yang tadinya sudah tidak mau ber-work off lagi. Sekarang dia mulai praktis lagi dan mulai berjual lagi untuk demi golf. Setiap target itu full status di Asian Tour dan bisa top 5 di PG Tour China untuk bisa ke Amerika nanti ke web.com. Memasang target pribadi memang menjadi keinginan banyak orang. Namun bagaimana cara untuk mendapatkannya itu patut diperjuangkan. Apakah para golfer-golfer tadi mampu merealisasikan target-targetnya di musim baru nanti? Kita nantikan saja. Masih dari dalam negeri, Turnamen Pondok Indah International Junior Golf Championship juga sukses terselenggara. Di edisi ketiganya ini, lebih dari seratusan peserta kompak memberikan tontonan menarik. Nah, seperti apa keseluruhan pertandingannya? Check this out. Sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan junior golf di Indonesia, berbagai kejuaraan pun kini ramai-ramai diselenggarakan. Salah satunya Turnamen Pondok Indah International Junior Golf Championship 2014. Di edisi ketiga ini tak kurang dari seratus peserta lintas negara ambil bagian. Tontonan menarik terjadi saat persaingan dan determinasi tinggi digenjot oleh para golfer sejak hole-hole awal. Hingga hole akhir, nama Prinses Mary Superal dari Filipina yang juga defending champion sebagian putri, kembali sukses mengamankan trofi juara ke pangkuannya. Di kategori pria, Indonesia patut berbangga. Di sektor ini, pegolf junior tanah air Alexander Reinaldo Rianata berhasil meraih catatan skor terbaik. Alhasil dirinya pun sukses mengangkat piala di akhir gelaran. Secara menyeluruh penampilan para golfer amatir Indonesia terlihat cukup baik di turnamen ini. Hal ini pun menjadi kredit poin tersendiri bagi pihak panitia. Ya, semakin menjamburnya kualitas para pegolf junior Indonesia, diharapkan dapat melambungkan prestasi Indonesia di kejuaraan nasional maupun internasional. Maju terus olahraga Indonesia! Terima kasih telah menonton!